baik, setelah belajar tentang beberapa hal mendasar lagu Gregorian sekarang kita akan belajar praktis dari lagu Gregorian bagian yang pertama yaitu untuk menyanyikan aklamasi dengan baik, dengan tepat karena apa? disini terdapat ciri khas lagu Gregorian yang paling utama artinya ini paling sering kita pakai, karena paling sering kita pakai maka harus kita pelajari kita akan mulai dengan ritus pembuka terlebih dahulu nanti teman-teman bisa menirukan dan akan saya beri waktu untuk menirukan saya akan menunjukkan juga apa yang salah dan mana yang benar tanda saling dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus jawabannya amin yang salah mengatakan amin itu salah jadi benar amin saya ulang dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin perhatikan tekstnya, artinya apa kalau ada garisnya, apa artinya kalau tidak ada garisnya yang kedua salam Tuhan bersama Tuhan bersamamu gambar gambar oke ulang ya, ulang kita ulang dengan tanda salib dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin amin dan bersama dan bersama dan bersama rohmu itu salah dan bersama rohmu ya, ulangi Tuhan bersamamu dan bersama rohmu oke silahkan dijawab ya Tuhan bersamamu atau salam yang kedua Tuhan sertamu dan sertamu juga jangan dan sertamu juga salah cara teks ulangi Tuhan sertamu dan sertamu juga oke saya akan memberikan bagian I Anda menjawab bagian U Tuhan sertamu oke masuk bagian berikutnya aklamasi sebelum Injil kalau imam mengatakan Tuhan bersamamu maka Anda tidak perlu ganti nada Anda juga jawab dulu saja dan bersama rohmu atau Tuhan sertamu dan sertamu juga Anda tidak perlu bingung nanti nada endingnya apa kalau rohmu yang ngomong datar maka Anda jawabnya juga datar inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius dimuliakanlah Tuhan ulangi inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius jawabannya dimuliakanlah Tuhan bukan dimuliakanlah Tuhan dimuliakanlah Tuhan inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius dimuliakanlah Tuhan saya akan menjawab inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pola yang lain Tuhan bersamamu dan bersama rohmu ya ingat ya ladanya hanya lad do ladu atau yang lain Tuhan sertamu dan sertamu juga ini jarang dibakai inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius dimuliakanlah Tuhan ini lagu yang kedua dalam pengalaman saya ini jarang dipakai oleh para imam untuk memulai bacaan Injil lagu tiga Tuhan bersamamu jawabnya dan bersama rohmu salah kalau menyanyikan dan bersama rohmu salah ya kenapa? karena masing-masing yang ada garis atasnya dinyanyikan seolah-olah seperti seperdelapan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu atau Tuhan sertamu dan sertamu juga ya jangan galur-galur jangan lambat-lambat ketika menjawab aklamasi saya ulang silahkan anda menjawab Tuhan bersamamu oke yang kedua Tuhan sertamu inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius dimuliakanlah Tuhan dimuliakanlah Tuhan jangan menyanyikan dimuliakanlah Tuhan tidak jelas lagi itu karena solnya hanya satu tidak ada garis atasnya lalu han juga hanya sol satu tanpa garis atas makanya nyanyikannya dimuliakanlah Tuhan saya ulang inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes jawab oke saya berharap teman-teman nanti kalau menjawab aklamasi tidak salah karena banyak orang menjawab aklamasi dengan salah dengan latah akhirnya ya menjadi tidak nyaman begitu sekarang aklamasi sudah Injil ini yang paling sering kita nyanyikan demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus ulangi demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus saya akan aklamasi imamnya Anda menjawab demikianlah Injil Tuhan dijawab oke jangan galir pokoknya lagu 2 kalau lagu yang ini jarang dinyanyikan berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya sabdamu adalah jalan nafas kebenaran dan hidup kami ingat ya yang sekarang diperpanjang di kami sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami ya kami jangan panjang panjang jangan kebenaran dan hidup kami jangan ulangi ya berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya jawab sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami oke lagu ketiga lagu ketiga ini kadang-kadang dinyanyikan inilah hinjil Tuhan kita sabdamu sungguh mengakumkan ulangi inilah hinjil Tuhan kita sabdamu sungguh mengakumkan oke saya akan menyanyikan I nya anda menjawab U inilah hinjil Tuhan kita oke baik sekarang kita masuk ke dialog pembuka sebelum doa syukur agung karena ini paling banyak memakai dipakai lagu satu-satu Tuhan bersamamu jawabnya dan bersama rohmu perhatikan perhatikan dan bersama rohmu salah kalau mengetikan dan bersama rohmu tidak ada tidak ada di teksnya tidak ada yang ada dan bersama rohmu coba ya Tuhan bersamamu jawab oke kita coba pola yang kedua Tuhan sertamu jawabnya dan sertamu juga ingat ingat seringkali banyak orang keliru Tuhan sertamu jawabnya dan sertamu juga oke saya akan ingat anda menjawab Tuhan sertamu silahkan oke masuk pola berikutnya marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan seringkali ditambahin sudah kami arahkan ingat tidak ada komanya di sini di tes ini tidak ada tanda koma artinya apa ya lanjut saja tidak boleh ambil nafas ulangi ya marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan oke saya akan I nya anda menjawab marilah marilah mengarahkan hati kepada Tuhan oke lanjut marilah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya ingat jangan dipotong potong misalkan orang mengatakan sudah layak dan sepantasnya tidak ada pemotongannya sudah layak dan sepantasnya oke kita ulang marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya oke saya akan bagian I nya anda menjawab sendiri marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita oke kita coba lagu kedua Tuhan bersamamu dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan Tuhan jarang dipakai jarang dipakai tapi kita coba anda menjawab saya Tuhan bersamamu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan lanjut marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya ulangi sudah layak dan sepantasnya oke saya I nya anda U nya marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita oke sekarang kita coba lagu dua Tuhan bersamamu dan bersama rohmu pulang Tuhan bersamamu dan bersama rohmu yuk saya I ada Tuhan bersamamu dan bersama rohmu oke atau pula yang kedua Tuhan sertamu dan sertamu juga lagi Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga oke berikutnya marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita sudah layar dan sepantasnya oke bisa saya ulang dari depan dari sini dari sini Tuhan sertamu oke dia siap marilah mengarahkan hati kepada Tuhan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita oke kita masuk berikutnya pola ketiga jarang menyanyikan tapi baik untuk kita belajar Tuhan bersamamu dan bersama rohmu ulangi Tuhan bersamamu dan bersama rohmu pola yang berikutnya Tuhan sertamu dan sertamu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan marilah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita sudah laya dan sepantasnya yuk yuk kita coba kita coba kita coba anda ikuti saya Tuhan Tuhan bersamamu bersamamu dan bersama rohmu marilah marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya oke baik itu untuk dialog pembuka sebelum doa syukur agung berikutnya kita belajar soal anamnese anamnese kita coba anamnese satu marilah menyatakan misteri iman kita wafat kristus kita malumkan kebangkitannya kita muliakan kedatangannya kita rindukan kedatangannya kita rindukan oke agak salah tadi ulangi marilah menyatakan misteri iman kita wafat kristus kita malumkan kebangkitannya kita muliakan kedatangannya kita rindukan oke atau yang lainnya masih dari anamnese satu marilah menyatakan misteri iman kita wafat kristus kita maklumkan kebangkitannya kita muliakan kedatangannya kita rindukan tidak boleh pakai kata amin ulangi ya saya i-nya anda menjawab marilah menyatakan misteri iman kita oke baik anamnese 2 marilah mewartakan harapan iman kita kristus telah wafat kristus telah bangkit kristus akan kembali jangan kristus akan kembali tidak ada kalau banyaknya seperti seperdaapan ketuk ulangi saya i-nya anda menjawab marilah mewartakan harapan iman kita oke itu anamnese 2 sekarang kita nyanyi coba anamnese 3 marilah mewartakan misteri iman yesus tuhan kami nafas dengan wafat engkau menghancurkan kematian nafas dengan bangkit engkau memulihkan kehidupan nafas datanglah dalam kemuliaan tidak ada memotongan satu bahari satu nafas yuk ulangi yuk bersama-sama marilah mewartakan misteri iman yesus tuhan kami dengan wafat engkau menghancurkan kematian dengan bangkit engkau memulihkan kehidupan datanglah dalam kemuliaan bisa oke saya ini anda menjawab sendiri marilah mewartakan misteri iman oke pada prinsipnya jangan sampai anda menyanyi gregorian dengan terlalu galur terlalu berat berikutnya anamnesia sempat setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini kita menyatakan iman kita wafat wafatmu kami kenang ya Tuhan yang bangkit mulia datanglah umatmu menanti penuh iman dan harapan ingat ingat tapan harus dipotong datang luman menanti penuh iman dan harapan satu kesatuan jangan dipotong di tengah jalan sering kali banyak orang nyanyi keliru ulangi ya anda menjaga sendiri setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini kita menyatakan iman kita oke kita masuk anamnesia selima agunglah misteri iman kita Tuhan Engkau telah wafat Tuhan sekarang Engkau hidup Engkau sang juru selamat datanglah ya Yesus Tuhan Anamnesia ini relatif aman kenapa karena dia pakai birama sehingga ketukannya juga jelas umat nyanyinya juga benar oke terakhir untuk anamnesia kita coba anamnesia 6 sungguh agung misteri iman kita Tuhan penepus dunia dengan salib dan kebangkitanmu engkau membebaskan manusia selamatkan selamatkanlah kami selamatkanlah kami umatmu angkau membebaskan manusia selamatkanlah kami umatmu saya cainya anda jawab sendiri sungguh agung misteri iman kita yuk oke saya harap sampai disini untuk anamnesia cukup jelas kita selalu latihan alia panjang ya kapan ini biasanya dibuat kalau ada doa syukur agung yang meriah jadi biasanya ditubuh dengan amin 3 kali ini amin 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 baru amin di teks ini tidak ada jadi kalau ketemu alia panjang amin panjang maka amin yang dua di depan itu selalu cepat baru yang panjang yang belakang ya ulang ya amin 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 ya harus begitu jangan sampai amin 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 tidur semua kurang kurang meriah kurang hidup begitu ya kita coba lagi ya amin tiga kali untuk penutup doa syukur agung biasanya amin 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 oke sekarang kita melatihan penutup berkat penutup berkat serana dua Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus amin oke berkat serana tiga Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus yuk amin 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 diulang diulang berkat yang ketiga Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus kudus amin 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 oke kalau ketemu seperti ini yang amin pedek-pedek seperti ini maka jangan jangan amin amin semoga menegukan iman saudara dan menyambut kedatangan putranya amin atau semoga menegukan iman saudara dalam persiapkan diri menyambut kedatangan putranya amin semoga memilih saudara dengan harapan yang kokoh dan kemudian sejati amin dan seterusnya ya itu dulu ini tutorial latihan untuk aklamasi jadi teori gregorian diterapkan disini supaya anda bisa memahami lagu gregorian menyanyikan aklamasi dengan baik terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!